Kalau dari Pak Wikan sendiri, dengan online ini seperti apa? Apalagi gini Pak, Pak Wikan ada beberapa sekolah kejuruan, itu kan lebih harus praktek. Apakah efektif enggak Pak, dengan online ini Pak? Baik, terima kasih Kak Ogi. Memang pembelajaran daring ini, pasti tidak mungkin se-efektif pembelajaran tetap muka atau luring. Itu enggak mungkin. Tapi memang kita harus melihat bahwa situasi ini, memang harus kita sikapi dengan cermat dan dengan tepat. Memang pembelajaran tetap muka terbatas ini menjadi sebuah tenis cahayaan pada saat ini. Asal protokol ya. Karena kalau diteruskan, efektifitasnya juga tidak terlalu tinggi untuk daring, kemudian anak-anak juga cenderung stres, kemudian soft skills atau teamwork, pembelajaran yang sifatnya anak-anak itu membangun bersama komunitasnya juga tidak terhambat, guru-gurunya pun juga mulai capek ini, karena guru juga harus belajar lebih agak lain cara mengajar luring dengan daring itu tidak sama. Nah, guru ini juga harus beradaptasi dan orang tuanya juga cenderung mulai stres juga. Nah, sehingga PTM terbatas dengan formasi yang benar-benar dibatasi ini menjadi satu solusi yang kita harus pertimbangkan bersama. Khususnya terutama untuk pembelajaran vokasi, yaitu SMK. Sekarang kalau SMK misalnya teknik mesin, SMK itu kan prakteknya lebih banyak daripada teorinya. Kalau semua praktek itu dibuat daring, misalnya harusnya pembelajaran las gitu ya. Kalau ngelas di rumah, ngelas apa itu? Kalau ngelas kertas kan ngelim namanya. Nah, kalau nanti ketika lulus, lulusan SMK kan harus bekerja. Tanpa sertifikasi kompetensi, tanpa kompetensi yang nyata, ya juga akan menjadi generasi yang hilang, karena tidak mampu apa-apa. Nah, ini untuk yang vokasi, apalagi kita berpikir untuk ke depannya ini. Mungkin demikian, Kak Oki. Terima kasih. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.